Assalamualaikum sahabat muslim di video kali ini kita akan mempelajari Nahu Sorof Dasar sesi 18 pada sesi ke 18 materinya adalah pembahasan isimia secara komprehensif selamat menikmati jadi ini semuanya ternyata kebanyakan adalah jumlah di dalam surah Anun Alamin sampai ayat yang ke 16 nah baru di dari mulai ayat 17 itu muncul ini baru jumlahnya jumlah isimia cuman ini sudah pengembangan nanti bukan muktadah khobah tetapi ini adalah sudah ada pengembangannya ya itu ada inna ada inna nanti dalam pelajaran selanjutnya dalam pengembangan jumlah isimia ini lebih banyaknya adalah terkait dengan dengan armi karena kalau jumlah isimia yang terdapat amuktadah khobah itu lebih cedulunya adalah termasuknya kategorinya kalimat berita bapak di kategor ibu di dapur anak di sekolah gitu kan kalimat berita tetapi kadang-kadang kalimat berita tersebut bisa saja ada yang perlu pernyasa ada yang perlu pernyasa di antar kemudian tambahkan inna kalau misalnya ibu tidak pul apa ibu tidak pul bahasa al-umuh il-maq bahi atau ibu di rumah al-umuh il-baik bapak di kantor bil-maq al-abu bil-maq anak di sekolah al-kualadu bil-fan proses sekarang tegaskan pakai inna tadinya asalnya al-abu jadi inna inna al-abu bil-maq al-umuh bil-bayti inna inna al-umma bil-bayti al-waladu bil-man rosa inna al-walada bil-man rosa terus lagi bapak di sekolah al-abu asalnya di sekolah il-bayti l-bayti l-bayti Kalau yang jumlah ismiah Kemudian sekarang Latihan yang nomor 3 Merubah dari jumlah Menjadi jumlah ismiah Kuncinya Sudah disampaikan Misalnya seperti disini Kasarul awlalu asyujajah Dijumlah Kiliyah Maka kalau kita Merubah menjadi jumlah Ismiah Tinggal Subjeknya disimpan Di depan Jadi al-kaulah Yang menjadi Subjek Kita gunakan Disini Tidak otomatis gitu aja Kalau jumlah ismiah itu Sekali lagi kaidahnya Teorinya adalah Khobar harus mengikuti Mu'adadadad Bahwa kita harus perhatikan Yang menjadi subjek Al-aulah Yang pertama adalah Secara urutannya Untuk melakukan semacam Identifikasi gitu Yang pertama Yang menjadi subjeknya adalah Mu'adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Kebanyakan Kalau disini adalah Bukan bentuk isinya isim togir Ya Seperti alaulat Kalau disini jamaah berarti begini langsung Maka fiilnya Adalah ini Kalau tominya kan um Kalau kasaro adalah Nukrot Kalau um Kasaro Tiga itu saja Jadi ini kita Kita roba Masanya kasaro menjadi Kasaro Ini kemarin sudah kita kerjakan juga Padahal-adah ya Singkatlah Cuma tulisannya Sedikit tadi Di rumah Sekarang kita tulis di sini Sa'idat Tolibani Bin Najah Bin Jirosa Mari kita Coba Roba menjadi Jumlah ismiya Nomor tiga Fiilnya dulu Fiilnya adalah sa'idat Sa'idat adalah fiil Fiil Maldi Fiil Maldi Al-Tolibani Berarti ini Ya Begakar Kemudian dia adalah Begakar Seperti ini Maka bujanya Kemudian sa'idat adalah fiil Maldi Sa'idat Kalau ini Nge-prod Sa'idat Kalau buah Panjang aja Sa'idat Oh lupa lagi Saya lupa Kan dulu kan Jalasa Jalasa Jalasu Jalasa 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 Jalasna Kalau sa'idat 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 Sa'idna Kalau misalnya disini Abdurlabuh Fiilnya Menjadi Sa'idu Kalau Al-Tolibah itu Sa'idat Sa'idat Kalau dalam bentuk jamaah Al-Tolibah itu Sa'idat Sa'idat Cuma dibanjat Jadi cuman ini Yang dipakai Yang akan dibanjat Lagi tentunya Kalau yang punya subjeknya Adalah dalam bentuk Nomir Kata ganti Maka semua Kata ganti tersebut Akan menjadi rujukan Karena khobar Harus Khobar yang dalam bentuk Fiil Harus mengikuti Nomir tersebut Maka hangatnya Cukup saja Dengan kita latihan Sebutkan Nomirnya terlebih dahulu Misalnya Wa Sa'idat Wa Sa'idat Nomir disebutkan Umah Sa'idat Untuk Sa'idat Untuk Untuk Sa'idat Ini kalau sabdiknya Dalam bentuk kata-kata Semuanya dipanggil Tapi kalau sabdiknya Dalam bentuk isim do'hir Isim do'hir Bisa ramah orang Yang berbeda Bentuk kata-benda Dengan berbagai macamnya Maka nanti Kalau khobahnya dalam bentuk fi'ir Tidak akan keluar Dari ini salah satu di antara Misalnya ada apa Al-Quran La masjidun Pernah baca ya La masjidun Usisa adat taqwa La masjidun Ini lahnya pendek Ini lahnya lataukir La masjidun Sungguh Masjid Usisa yang dibangun Ada taqwa atas Atas dia ada taqwa Ini jumlah Bismiya Khobahnya adalah Filiya Usisa Usisa Kalau kata yang akram Dengan kenian kita Asas Asas itu apa? Asas Filiya 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 Usisa Dibangun Yang dibangun Fondasinya Adalah Tetap Enak sebenarnya Sekali Tinggal Bajak Tampil Yang 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 Sobarat Almaridotani Fil'amali Almaridotani Filiya Seperti ini Sobarat 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 Nah Itu yang penting yang dipahami Sekarang Yang ingin Saya Tambahkan Adalah ini Kalau Tadi kan Jumlah Ismiyah Yang Khobar Adalah Jumlah Juga Ada Jumlah Ismiyah Khobar Jumlah Sekarang Jumlah Ismiyah Dengan Khobar Shibu Jumlah Hakikatnya Khobar Shibu Jumlah Itu Sekali lagi Praktiknya Cuman Cuman Dua Apakah Muktadah Ditambah Jarmah Jumlah Ataupun Muktadah Ditambah Muktol Teorinya Tapi dalam Praktiknya Menjadi Tiga Apakah Itu Muktadah Tambah Jarmah Jelur Atau Muktadah Tambah Dorok Makan Keterangan Terbat Atau Muktadah Dorok Jarmah Keterangan Waktu Ini contohnya Misalnya Ini dalam Struktur Yang Pokok Kalau Struktur Yang Fokus Sekali Lagi Muktadah Tetap Harus Disimpan Di Awal Kalimat Maka Bunyinya Adalah Akhalimu Vilfasli Akhalimu Vilfasli Akhalimu Muktadah Vilfasli Jar Manjur Karena Fi Adalah Huruf Jar Atau Bisa Juga Kurukjat Dikanti Yang Sesuai Tapi Artinya Yang Bisa Kita Pahami Bisa Diterima Misalnya Akhalimu Minal Fasli Bisa Mindari Tolib Laki-laki Dia Dari Kelas Dari Kelas Bisa Yang Kedua Adalah Muktadah Menggerak Makan Akhalimu Amal Fasli Di Depan Di Depan Kelas Kemudian Yang Ketiga Ini Saya Sengaja Pertama Adalah Akhalimu Obla Ramadan Akhalim Obla Ramadan Yang Subjek Adalah Nama Orang Atau Bermasuk Orang Kata Bunda Yang Orang Berkaitan Dengan Orang Alkhalim Kira-kira Secara Arti Bisa Dikerima Belum Tak Abasuk Rom Rom Ton Semuanya Sebelum Rom Ton Bisa Bila Kita merasakan Ini tidak bisa terima Karena artinya belum sempurna Maka disini Saya hanya ingin Mengingatkan saja Kalau Kita ingin membuat jumlah ismiah Dengan khobar Sibu jumlah Dan khobarnya adalah Diambil dari korok makan Maka muktadanya Secara umum Tidak bisa kita anggap dari kata bunda Kata bunda Misalnya dalam bentuk orang Hewan Tumbuhan Tetapi Muktadanya Anda harus dalam bentuk kegiatan Ataupun bisa kita sebut dengan Kata bunda abstrak Atau Kata kerja Yang dibendakan Atau disebut juga Kata Kata bunda Jadi ya Betul kan Yang bisa seperti ini Yang dibawa Bisa dimahami Bisa dimahami Tapi kalau dalam bentuk kata bunda Kemudian khobarnya adalah Sibu jumlah Itu Sulit Kita akan mendapatkan Suatu Susunan kalimat Yang bisa dipaham Specially Kalau 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 dengan benar-benar Kasihkan Yang namanya Kalau kata bunda Subjeknya dalam itu Kata bunda Sebut tadi Kata bunda yang baku itu Dia Untuknya hanya kepada Apakah itu khobar Ataupun khobar Jumlah Apakah jumlah Ismi Ataupun jumlah Tapi kalau khobarnya adalah Sibu jumlah Khususnya adalah Dorok makan Itu gak bisa Jangan Dorok jangan Makanya sebenarnya Kalau Auto Dibuk Koblar Romantun Siswa Sebelum Romantun Kira-kira Keterangannya Kalau Sebelum Kelabur 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 Kisahnya Siswa Sebelum Romantun Kira-kira Kelabur Kuasa Kipuran Atau Mereka Misalnya Fisiknya Kuat Ya Lemas Atau Rajin Misalnya Atau Misalnya Masuknya Pagi Mereka Masuknya Agak siap Begitu Ya Tapi Berbeda Kalau Yang Menyelis Subjeknya Adalah Kata Benda Apsa Atau Kata Benda Aja Atau Kata Yang Dibendakan Maka Bisa Kita Jadikan Sebagai Obarnya Adalah Obar Dorok Siswa Ini Yang Kalau Dipaham Kemudian Hal Yang Lain Kalau Yang Tadi Ada Sukur Yang Pokok Dimana Mujadah Itu Disimpan Di Awal Terletak Di Awal Nah Sekarang Sukur Tambahan Terletak Lain Lain Bukan Pokok Tapi Ini Nyata Dan Akan Kita Dapatkan Dalam Al-Quran Dalam Hadith Al-Quran Dalam Pulisan Buku-buku Buah Searab Dimana Sukur Ini Adalah Muktadah Disimpan Di Akhir Sedangkan Yang Menjadi Khobat Disimpan Di Awal Awal Halimah Maka Tinggal Dibaikan Saja Kejar Maju Kemudian Muktadah Nakhirah Dorong Makar Muktadah Nakhirah Kemudian Dorong Jauh Nakhirah Selesai Maka Disini Yang Asalnya Kolimukil Khosli Maka Ketika Tempunan Masukur Tambahan Kemudian Menjadi Milfasli Tolibun Berarti Harus Dikuat Alipulangnya Kemudian Pakai Taglir Begitiga Dengan Amah Malfasli Tolibun Kemudian Yang Dibawah Moblar Motor So Jadi Kalau Ini Kita Langsung Koreksi Tolibu 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 Bersambung Tolibu 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 Kalau yang ini kita hapus Kenapa Subjeknya dalam bentuk kata bunda Tidak Tidak Nah, yang ini berarti bunyinya Oblaromobor So Jadi begitu Oblaromobor So Jadi sekali lagi Kalau khobarnya adalah Khobar Shifu Jumat Sutur Yahobor Mugdananya di Allah Dan dia tetap Karena sutur Yahobor Mugdananya Dia tetap adalah harus maharifah Maharifah Mugdananya tetap harus maharifah Di antaranya kalau disini Dia pakai alif Alif belan Alif belan maharifah Tapi Kalau Kita balikkan Mugdananya menjadi di akhir Maka Mugdananya Bicara umumnya harusnya hampir Walaupun Sekali lagi Kalau kita mendapatkan Mugdananya dalam bentuk maharifah Itu Tidak salah Tidak salah juga Tetapi itu bukan pilihan yang utama Misalnya Feel fast with poly Boleh saja Boleh itu Boleh saja Amar fast with poly Boleh Boleh Yang banyak digunakan adalah Nantir Dan itu tentunya adalah Nanti tergantung kepada Maksud kita Tujuan kita Mengutarakan Kalau yang ingin kita Utarakan adalah Memang Tolik disini adalah Bentuk maharifah Seperti begini Misalnya Dalam satu kasus Dalam satu kasus Satu hari Misalnya Terjadi Sesuatu hal Misalnya Di satu sekolah Misalnya Sekarang misalnya Hari Sabtu Dan Hari Sabtu Lingkung Kebetulan pada hari Hari Jum'an Itu ada siswa Yang ketinggalan Misalnya Pas Di kelas itu Pada hari Sabtu Misalnya ada Seorang anak Seorang siswa Datang ke sekolah Dan masuk kelas tersebut Cuma dia Satu-satunya Gak ada yang lain Dia pinjam kunci Misalnya Ketua sekamanan Di sekolah tersebut Dan dia masuk ke dalam Pas hari segininya Si anak yang Ketinggalan Tersebut Melaportasi Bahwa atasnya Tetapi Terjadi Pasti ada Maka Maka boleh saja Ketika diunggapan Hari 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 Sini tersebut Dalam misalnya Interrogasi Maka Satu-satunya Langsung berkata Pada hari Sabtu Yang ada di kelas itu Adalah Hanya orang Tersebut Dan Siswanya Ada sudah Tentu Misalnya Taruhlah Sirobet Tersebut Sirobet Karena ini pelaku 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 Tindakan yang bagus Itu kan Sirobet Tindakan Toliknya Sirobet Maka boleh kita Menyebutkan Bilfasli Bilfasli Taruhi Yaitu Sirobet Tetapi Kalau yang kita Maksudkan Adalah Subasifat Umum Tidak tentu Pada Kita gunakan Nakira Bilfasli Taruhi Ataupun Kalau dalam Gaya Baksaku Kadang-kadang Yang dalam Betul Nakira Itu memberikan Arti Semacam Ada Semacam Arti Pembesaran Cipta Sesuatu Karena dengan Sesuatu tersebut Menjadi Bias Orang itu Kan pikir Pemahamu Jaman Rawang Setelah Sini Yang sering Saya sebutkan Di dalam Surat Al-Qasiyah Itu Fih Ha'ay Jariyah Di dalam Terlalu Mata air Yang senantiasa Mengalir Air Jadi Tentu Memang Sekali lagi Alamnya Juga Berbeda Maka Otak Kita Juga Cenderung Sepanjang Yang Berpikir Yang Tujuh Kelih Seperti Apa Itu Memenjadikan Tambahan Menjadi Sesuatu Menjadi Besar Menjadi Besar Menampak Rasa Tentu 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 Kalau di dalam Bahasa Al-Quran Ini Masing-masing Memiliki Tujuan Tentu Sesuai dengan Maksud Yang diinginkan Oleh Yang Bicara Gitu Ya Cuman Kalau Secara Kaidah Grammar Ya Kalau secara Kaidah Grammar Kebanyakan Kalau Khabar Shidu Jumlah Dia Di awal Kalimat Maka Uhtaranya Itu Nakhir Ini Kalau secara Kaidah Nakhir Karena Kalau yang Arti Itu Bukan Dalam Nakhir Itu Nakhir Ada Dalam Balagun Dalam Ma'ani Lain-lain Itu Ilmunya Ilmunya Lain-lain Lain Kita Nakhir Secara EYD Kalau Artinya Itu Nanti Masuk Dalam Sastra Sastranya Kalau Kita Nakhir EYD Ini Susunannya Betul Nggak Yang Betul Begini Yang Popo Mugdara Di awal Terlepas Dari Berbagai Macam Bentuk Kobar Nyemuh Kobar Jumlah Atau Sibuk Jumlah Tetapi Ada Semacam Pengecualian Apabila Kobarnya Sibuk Jumlah Maka Mugdaranya Bisa Disimpan Di akhir Kemudian Juga Ada Semacam Ketentuan Yang Khusus Biasanya Kalau Kobarnya Sibuk Jumlah Dan Mugdanya Di akhir Kebanyakan Mugdananya Adalah Najib Tetapi Bukan Berarti Dia Tidak Boleh Makh Itu Terkait Masalah Kujuan Makh Nanti Yang 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 Kita Ungkapkan Kalau Kobinya Seperti Tadi Il Mos Lep Apalagi Situasi Misalnya Terjadi Satu Kasus Adanya Saksi Saksi Kan Cari Alibi Jadi Dia Saksi Yang Memberahkan Bill Mos With All Yaw Mas Yaw Mas Sidi Bill Mos With All Atau Misalnya Kalau Dalam Kofen Yang Bill Itu Rasional Lewah Misalnya Tadi Interobasinya Ad Senir Karena Sudah Terjadi Karena Yaw Mas Sabdi Bill Kas Sidi Tolib Pada Hari Sabtu Yang Laku Di Klas Itu Yang Ada Adalah Si Tolib Si Si Robek Tapi Kalau Tidak Jelas Menggunakan Hollywood Dalam Untuk Mati Bisa Dipahami Ini Ya Ya Di Bisa Seri Pulled Hãy Two Tidak Gas Gag Gag Dabr city Bisa Tad Pidu Terima kasih. 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 Sebagai tanda jarnya. Tanda jarnya. Betul? Anin nabai. Anin nabai. Maka kata-kataan nabai. Dia adalah majruh. Sekarang al-abim. Dia juga adalah isi. Kata-kataan nabai. Kata-kataan nabai. Kata-kataan nabai. Anin nabai. Nanti dalam bahasa Arab. Nanti dalam bahasa Arab. Yang menjadi kata sifat. Katis sifat itu termasuk adalah. Jabatan kalimat. Yang mengikuti kepada kata sebelumnya. Enggak. Beda. Yang mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata-kata sebelumnya. Yang diikutinya. Dia marbu. Maka dia harus marbu. Kalau dia masuk. Harus. Masuk. Kalau dia majur. Harus. Masuk. Makanya disini. Kalau di luar Al-Quran. Kalau. Kata-kata. Anin nabai. Dia marbu. Maka punya. Anin nabai. Karena al-abim. Dia jadi kata sifat. Maka dia juga harus dibacanya. Al-abimu. Kalau an-nabai dibaca. An-nabai. Al-abimu. Al-abimu. Ya. Ini maksudnya. Dalam i'rob. Dalam karokat. Ya. Ya. Dan juga nanti ada ya. Lai-lai. Memang kita perlu belajar. Tentang kata sifat. Ya. ya. Anin nabai al-abimu. Yang jelas. Ini adalah. Merupakan. Jumlah fi'ri. Apakah sudah berhenti sampai disini? Ternyata. Jumlah kiriahnya panjang juga. Disini ada Masih lihat aladhi Dia termasuk isim apa Namanya ada isim Isim mosul Kalau isim mosul itu Kalau Di dalam pembahasan Ma'rifah nakirob termasuk isim Ma'rifah Kalau dalam pembahasan Ma'bdimu'rob Isim mosul termasuk isim Ma'bni Dia tidak akan bergurau Aladhi Tetapi sekarang coba perhatikan disini Biasanya sesudah Aladhi Itu ada yang namanya Jumlah Kalau sudah aladhi itu Di depannya adalah jumlah Bisa jumlah isim ya Bisa juga jumlah Filiyat Kalau jumlah filiyat Bisa hanya Aladhi Aladhi jahalalakum ularduh Ya Firoshat Mudalil mutat'in Aladhi na yuminuna Bin Ubaibi Yuminuna Ini jumlahnya Firiyat Tapi kalau disini Jumlah apa Jumlah ismiah Humbihi muhtarifu Mana muhtadahnya Mana muhtadahnya Mana khobahnya Bihi atau muhtarifu Yang menjadi khobahnya adalah muhtadah Kalau di dalam satu kalimat Ada khobah muhtadah Dan ada misalnya Sibu jumlah Ada jarma jeruk Ataupun ada gorop Makan Ataupun zangah Maka yang dijadikan sebagai khobahnya adalah Khobah muhtadah Ya Karena ini adalah Memakai urutan Urutan yang pokoknya Urutan utamanya Khobah itu adalah Khobah muhtadah Dalam bentuk isi Ya Makanya menjadi khobahnya adalah Muhtadah Ya Alladihum fihi Muhtadah Ini sama ini Jumlah fi'liya Ammaya terseru Walaupun disini Nanti dalam praktiknya Ada kata-kata yang Tidak disebutkan lagi Kira-kira apa ini Fi'ilnya tidak disebutkan lagi Ammaya terseru Istilahnya bahasanya 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 Bahasa keseharian Menggunakannya Kalau bahasa keseharian lebih jenuhnya adalah simpel kan Misalnya Padahal mau kemana? Kebasan Padahal mau pergi kemana? Ke pasar Itu saja Itu kata kerjanya tidak disebut lagi Saya mau pergi ke pasar Bahasa-bahasa simpel Itu juga dikatkan disini Ammaya terseru Mereka nanyain apa? Saling bertanya apa? Padahal mau pergi Jadi kata kerjanya tidak disebutkan lagi Ya Istilahnya mahkuk Ya Kita bisa disebutkan lagi Termasuknya ketori jumlah Tetapi nanti di dalamnya Di dalamnya Terdapat juga Jumlah Ismih Kita dapat Bum bihim Bum balimu Ya Yang jelas disini Tidak ada isimnya Yang ada adalah Jumlah Mereka Ingatlah Saya alamun Mereka Akan mengetahui Tumma kalla Saya alamun Ingatlah Mereka akan mengetahui Mengetahui apa Objeknya tidak disebutin Tapi sudah bisa dipahami Mengetahui apa yang Mereka salam ini Tanya-tanya An-Nabil Adin An-Nabil Adin itu adalah Disebutnya Kirayah Tentang hari kiamat Hari kiamat Kita bisa tersebut Hari kiamat Hari kiamat Kita bisa Walaupun nanti tidak terbilang tafsirah Hari kiamat saja Tentang hari kiamat saja Tentang hari kiamat saja Mungkin masa Nabi bukan dari keluarga kita, dari bangsa kita Itu orang Yahudi Kalaupun dia menjadi Nabi, kita tidak akan pernah mengakui Karena Nabi, Rasul yang mereka hanya dari golongan mereka Alamna ja'anil ardo mihada Waljibala awtada Wa khala'anakum aswajah Wa ja'ananallahu subhanahu Alamna ja'anil ardo mihada Ini diberapa nih? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang penting perhatikan disini Awal kalimatnya, ada isinya gak? Kalau gak ada berarti dia jumlah Naj'anil ardo mihada Waljibala awtada Bukankah kami Jadikan bumi sebagai Apalagi Waljibala awtada Gunung sebagai Pasang Masang Kolak'naku Tuhananya Tapi ini jadikan Dia, iya terusan Samungan Karena awalnya pasang Cuma di awal Jadikan di awal Di awal ayat Yang diterapkan di dalam Ayat yang ke-17 Sesungguhnya Ya'umah hari Al-Fosr Hari pemisar Semua pemisar apa? Bisa di tafsirkan dengan Pemisar antara Alhamd dengan Kepatia Ini yang sifatnya Adalah milai Ada juga Bisa ini Dalam bentuk Pemolong Ini orang yang Mertakwa Ini orang yang Celaka Nah, ada yang juga Waktasuryaw ma'ayyuhal muncurimu Ini kalau yang Yang paham bahasanya Ini bahasanya Nyakiti sekali Berusuk sekali Bahasanya Tajam Waktasuryaw ma'ayyuhal muncurimu Orang-orang yang Berhakal Bisa Yang tidak bisa Dibilangkan Cuma sebenarnya Arti bisahnya itu Dengan mengambil Kata-kata yang Maksudnya Tajam Kenapa? Karena kata-kata Intazah itu Biasanya Terlalu banyak Dibilangkan untuk Sesuatu yang Maksudnya Dijitun Dimuliahkan Adanya Jendrung adalah Intazah itu Adalah Yahudah Yang istimewa Ditempatkan Ditempat Yang istimewa Ini emang istimewa Tetapi Istimewa Di dalam Yang buruk Orang-orang Orang-orang Sintiran Ini bukan Sintiran Apa yang bahasnya? Bahasnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton